Hai guys masih di item informasi ke teman-teman milenial masih ngabas soal kajaiban dunia ya tapi tadi kita udah keliling ya udah capek kali ya udah pegel ini waktunya mengisi perut nih kalau udah pegel ya bener makan solusinya energi lagi tapi kali ini kita akan ngebahas makanan yang serupa tapi tidak sama dan kita akan memperkecil zonanya ya nggak bisa seluruh dunia kita bandingkan di segmen dua ini kita akan membandingkan makanan ini mungkin kita akan versus dengan tetangga sebelah kali ya oke nah kita akan membandingkan makanan yang serupa tapi tidak sama antara makanan Indonesia dan juga Malaysia nah kira-kira ada apa aja? Tai ladies first aku mulai dulu ya jadi mungkin kan Indonesia sama Malaysia emang sebelahan ya jadi wajar banget kalau banyak makanannya yang similar tapi tentu aja pasti ada perbedaan tergantung dari ciri khas masing-masingnya ya bener nah aku memulai dari makanan pokok kita yaitu nasi jadi di Indonesia ini ada nasi uduk disana itu ada nasi lemak nah mereka sama-sama bisa buat sarapan dan juga bisa buat makan malam dan sama-sama dalam pengolahannya tuh pakai santan nah cuman kalau di nasi lemak tuh bener-bener dominan santannya kalau misalnya di nasi uduk tuh cuma dalam prosesnya aja nasi uduk tuh lebih kaya dengan rempah-rempah makanya baunya juga mungkin lebih gurih ya terus untuk lauk pauknya ya mirip-mirip ada bihun ayam goreng terus ada kerupuk juga cuman yang ngebedain mungkin dari sambelnya Indonesia itu di nasi uduknya itu sambelnya itu dari kacang tanah ya kacang tanah yang digoreng digaremin dikasih cabe dan dikasih jeruk lemon ya nah terus kalau misalnya nasi lemak itu pakai cabe terasi bawang dan garam nah selain itu tadi kan lauk pauknya dibilang mirip-mirip ya kak cuman kalau misalnya di nasi uduk itu kita biasanya pakai telur balado sama telur dadar nah kalau mereka telur rebus terus biasanya kalau kita tuh ada tempe oreknya kalau di sana tuh mereka pakai ikan teri gitu-gitu ya perhiasannya aja sih yang membedakan iya iya ini Indonesia itu ada namanya kue tiaw kalau di Malaysia itu namanya char kue nah kalau ini aku nggak pernah oke mirip-mirip nah jenis mie yang digunakan ini sama yaitu terbuat dari beras ya kue tiaw dan yang membedakan itu mungkin hanya bumbunya aja oke nah sebenernya sih sama aja ya mungkin cara mengolahnya aja selalu kayak gitu kali ya maksudnya yang tadi sebelumnya juga sama-sama nasi cuman bumbunya aja yang dibedakan kan karena Malaysia ini kan banyak juga ya apa dari suku Indianya ada terus juga Chinese nya juga ya mungkin ada influencenya dari situ yang membuatnya agak beda gitu rasanya dari kue tiaw di Indonesia nah harganya juga beda nih guys oh iya iya pasti ya kalau di di Malaysia itu sekitar 7 ringgit atau 22 ribu kalau di Indonesia ada yang paling standar dari 13 ribu sampai 25 ribu itu yang mewah sih ya kan pakai seafood dan lain-lain nah tapi kalau di Malaysia biasanya sih makanannya udah standar segitu kali ya udah dimewahin semua gitu atau mungkin kita nggak tahu ketika kita kesana taunya ada harga yang kayak kita juga kan harga murahnya itu harga umumnya gitu ini harga rata-rata di sana 22 ribu itu udah pakai udang juga jadi itu buat persiapan aja kalau mau jalan-jalan ya selanjutnya ada nasi lagi nih nasi pecel dan nasi kerabu nah nasi kerabu ini sebenarnya dari Malaysia ini juga ada di beberapa daerah di Thailand nah nasi kerabu dan nasi pecel ini yang paling khas perbedaannya adalah dari warnanya nih Kak kalau nasi pecel itu kan biasanya nasi putih ya putih terus ada beberapa yang pakai nasi merah kalau nasi kerabu ini biru dia dari bunga apa nih kelopak kembang telang nah terus juga ada warna abu-abu itu bisa juga dari daun mengkudu terus ada juga yang warna kuning dari kunyit dan ada juga yang pakai nasi putih terus selain dari warnanya bumbunya itu juga beda mereka sama-sama berbahan sayur tapi bumbu Indonesia itu kacang-kacangan ya ya bumbu pecel pada umumnya lah gitu nah kalau si nasi kerabu ini bumbunya itu dari saus ikan ya saus ikan bilis oke saus ikan bilis jadi ada rasa ikan-ikannya lah ya amis-amis gitu oke 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 di Indonesia ini ada bawaan udang tapi kalau di Indonesia itu disebutnya cucur udang sama-sama dari udang nah cuma yang membedakan ini adalah bentuknya besarnya kalau cucur udang itu lebih besar dan cara penyajiannya itu biasanya karena ukurannya besar dia dipotong-potong dulu terus dikasih saus tomat atau saus ini dari kacang itu bedanya kan kalau bakwan Indonesia kadang gak dibentuk sama sekali nih ya main cebur-cebur aja ya kan pakai saus nah disebut cucur udang ini juga karena dia dicetaknya pakai ini alat cetak kue cucur kamu tau kan jadi besar gitu sebenarnya di Indonesia juga ada yang jual kayak gitu kalau dijualnya itu harganya yang cucur udang itu 5 ringgit atau sekitar 15 ribu wow bakwan loh 15 ribu ya kan tapi besar dan rasanya juga pasti enak guys ya cuman mungkin lagi-lagi ya itu harga umumnya ya harga official aja gitu kali kak cuman mungkin kalau di pinggiran jalan Malaysia juga mungkin harganya serupa ya bisa lebih murah oke lanjut lagi itu ada dari Indonesia pastel dan dari Malaysia ada karipap pusing lucu ya namanya ada pusing pusingnya muter nah taunya pusing ini tuh karena si makanannya itu ada pola muternya oke jadi lagi-lagi kalau Indonesia tuh plain ya bentuknya kalau dia tuh ada pola-pola muter-muternya atau pusarannya ini nah selain fisiknya yang beda isiannya juga berbeda ya kalau pastel itu kan biasanya bihun, kentang, terus ada wortel juga sama telur nah kalau si karipap pusing ini biasanya tentang daging dan bumbu kari oke kalau ngomong-ngomong telur ini ada salah satu snack yang mungkin aku sering beli juga malem-malem tapi di pagi-pagi gak ada oke apa tuh yaitu martabak telur oke kenapa ya gak ada tukang martabak telur itu jual pagi-pagi iya sore udah mulai buka iya sore udah mulai buka tapi identiknya sore kemalam ya kalau di Malaysia itu namanya muton martabak isinya itu juga kurang lebih sama ya oke cuman harganya ini beda oke ini mungkin karena isiannya di martabak Malaysia ini muton martabak lebih banyak dagingnya kalau kita bisa lihat berarti sama kayak si pastel tadi ya iya perbedaan isiannya tapi sebenarnya juga di Indonesia kalau harganya nih misalkan di Malaysia kan sekitar 16 ringgit atau 60 ribuan wow nah di Indonesia juga yang martabak high class gitu yang memang sampai 50 ribu ke atas misalnya itu mezarelaan gak sih itu juga dagingnya banyak dan telurnya jadi menurut aku tuh memang apa ya tergantung dimana kita tempat tinggalnya sih mungkin Indonesia lebih fleksibel ya soal isiannya untuk kalangan yang mampunya uang segini isiannya ini benar 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 terakhir aku tambahan makanan manis-manis nih kan dari tadi belum ada ya jadi di Indonesia tuh ada lapis legit kalau di Malaysia tuh ada lapis rawat jadi emang sama-sama lapis cuma bedanya mungkin dari coraknya dan warnanya kalau di Indonesia tuh biasanya coklat dan garis-garis aja kalau di sana tuh warna-warni terus rasanya juga lebih beragam dengan motifnya juga yang lucu-lucu jadi ada lingkaran ada hati dan sebagainya nah kalau soal motif mungkin di Indonesia juga bisa di custom ya kan gak mencorehkan nama lapis legit juga kan iya 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 nah kurang lebih itulah ya sedikit perbedaan dan mungkin persamaan antara makanan Indonesia dengan Malaysia ya namanya juga masih serumpun lah kita ya kan ada juga sekawan ya ada orang Indonesia yang juga ngomongnya Melayu gitu kan dan memang mereka masih membuat makanan-makanan khas Melayu juga dan ya bahasanya juga kita masalahnya juga sama kan iya iya kayak tadi kulit ya itu kan sama-sama dari Cina juga gitu influence-nya sama iya 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 oke oke nah kira-kira temen-temen di rumah udah ada belum yang pernah cobain salah satu makanan dari Malaysia ini Malaysia ya iya karena kalau di Indonesia mungkin kalian udah pernah cobain bener boleh lah atau mungkin belum kayak iya iya kalau yang udah boleh di-share pengalamannya ya kan tulis di komen channel youtube kita nah gimana kira-kira lebih baik mana sih? makanan Indo atau Malaysia? weee itu sebenernya selera ya personal ya personal favorite ya nah guys abis ini kita masih akan tetap ngebahas hal-hal yang menarik tapi kita harus break dulu nih jadi jangan kemana-mana tetap di items informasi ke temen-temen di Lenya